Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Keeper Jadi hari ini Saya mau Bikin Bukan bikin tutur sih Ini cara saya mengobati Soal layar yang rubbing Ini mulutnya kesian luka Jadi Simak aja langkah-langkahnya Ikutin aja videonya Jangan di skip ya Oke Sampai jumpa Sampai jumpa Ya jadi pengobatannya Yang pertama langkahnya disini ada kunyit Ada Daun sirih Ini kita olah dulu Kita rebus dulu Ya pertama kita Buka Polet luar dari kunyitnya dulu Punyit fungsinya menambah Yang kedua kita Sekalian bisa Sekalian bisa sih Cuma disini saya pilih Miris-iris Daun sirihnya Sekali banyak aja Karena ini juga Karena ini juga bakal direbus Ini juga bisa di potong-potong aja Bisa bisa tapi disini saya Sampai biar lebih mudah Larut Sampai biar lebih mudah Oke Oke next kita Nyalakan dulu kompornya Nyalakan dulu kompornya Ini tadi Daun sirihnya Langsung saja Tidak perlu menunggu Airnya mendidih Dan Serutan Serutan Dari Kunyit Oke Kita tunggu dulu Sampai Larut semua Sampai Akhirnya mendidih Oke Kita sambil aduk-aduk Kecilin Apinya Oke Pasti behind Betapa H experiência Kecilin Pisticada Sampai Api Kecilin hai 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 oke cukup kita matikan nah biasanya saya kalau sudah selesai merebus ini tidak langsung ke tempat pemandiannya tapi saya campurkan dulu ke sini oke biar larut wanginya berasa minum jamu jadi disini soal layarnya kita berendam dulu dengan air kunyit dan rebusan sirih tadi tapi sambil dijemur sambil dijemur dia tadi baru saja minum baru saja minum kita fungsinya dari kunyit itu tadi menambah nafsu makan dan antiseptik alaminya adalah dari daun sirih biar dia sambil dijemur sambil dia biar dehidrasi terus dia minum air kunyitnya buat nambah nafsu makan dia gitu kan oke oke ini dia jadi soalnya soal layarnya yang baru habis mandi rebusan air sirih dan eh rebusan air kunyit janar nah jadi disini kita lihat luka lukanya rubbingnya bekas nabrak-nabrak kandang ya ini sudah lumayan parah sudah lumayan parah bisa dilihatnya sih ah ini udah lumayan parah nih jadi nah jadi selain itu saya menggunakan ini ini banyak di eh apa toko-toko obat kita pakai bioplasenton bioplasenton ini sebenarnya obat luka bakar ini cara saya kalau cara teman-teman yang lain boleh juga cara-cara keeper beberapa yang lain banyak sih ada yang menggunakan minyak vitamin ada yang menggunakan lidah buaya tuh jadi begini aja biar gampang biar enggak kebanyakan kita gini kita langsung oleskan aja nah ini fungsinya fungsinya adalah biar lukanya itu tertutup oleh ini dilapisi dengan obat bioplasenton ini biar tertutup dan dia akan melapisi menjadi seselaput dan akan melakukan penyembuhan dari dalam untuk penyembuhan soa sendiri kalau rabing di mulut bekas nabrak-nabrak kandang ini lumayan lumayan lama ya prosesnya ya nah kesini-sini Oke jadi begini aja karena ini soalnya galak ya tapi asiknya soa asiknya soa amannya soa beda dengan paranus kalau paranus digini kan nah dia bisa balik dia bisa balik nah kesini kalau ini enggak dia cuma manggap-manggap doang nah ini kita langsung oles-oleskan aja bisa dilihat nggak sih kita olesin aja ini fungsinya menutupi lukanya dan akan menjadi selaput kasihan banget ini udah parah banget sih ini sebenarnya soanya jinak cuman jampi oke yang menggunakan vitamin boleh udah jangan terlalu banyak itu untuk yang selanjut-selanjutnya lagi ya nah warnanya bagus ya tuh lihat sini dong ah ini eh untuk mengenali jenis kelamin masih belum bisa ya sama kayak iguana kalau ukuran segini masih belum bisa didek di cari tahu jenis kelaminnya tapi prediksi saya ini jantan sih tuh keren kan coba angkat biar kelihatan tuh kasihan dia ya stres gara-gara nabrak kandang kan bentar sekali lagi dikit lagi ada yang enggak kena nih ini aman kok aman eh pertama enggak perih dan ini dingin udah gitu aja dan perlu diketahui kalau kalau apa kalau yang lagi luka luka rabing kayak begini luka-luka bekas nabrak kandang usahakan kandangnya itu jangan pakai kawat dulu nah biasanya kalau yang selama karantina saya itu menggunakan cb aja cb kayak begini pertama biar aman biar dia enggak nyundul nyundul tapi tetap dikasih eh lubang-lubang buat udaranya ya nah jadi saya biasanya kalau buat karantina masukin di dalam sini nah ya itu tadi lah Pak supaya dia lukanya tidak tambah parah dan jangan di dan jangan di masukin air eh jadi airnya itu cukup pada saat kita memandikan saja memandikan misalnya setiap pagi sambil jemur nah begini caranya biar si soal layar ini eh mau minum air rebusan itu tadi air sirih dan kunyit tadi eh pertama kita jemur dulu kita jemur buat dia dehidrasi ya buat dehidrasi nanti dia coba eh kalau dia dehidrasi ketahuan dia akan mangap-mangap sudah mangap-mangap nah disitu saatnya kita masukin air 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 rebusan sirih dan kunyit tadi kita masukin nah jadi fungsinya air kunyit tadi fungsi air kunyit tadi adalah antiseptik alami sedikit tong ah antiseptik alami nah kalau eh air sirih antiseptik alami ya kalau air kunyit itu menambah nafsu makan menambah nafsu makan dan juga bisa buat warnanya bagus terus untuk soalnya kayak begini kalau beberi janganlah nah begini jadi dibuat dehidrasi dulu kalau udah mangap-mangap baru kita masukin air rebusan tadi biar dia minum sekaligus mandi sekaligus minum air rebusan tadi nah jadi tidak perlu di dalam kandang ini di dalam CB ini kita masukin air lagi untuk menjaga lukanya tidak basah begitu nah ini sebenarnya eh jenak loh jenak cuman gara-gara kita apa jarang handle jarang handle dan jadi jampi jadinya eh tuh ini Hai udah juga Jupe awal ya kasihan loh lukanya bisa sembuh bisa balik lagi eh sembuh tapi butuh waktu yang lama untuk sembuh sayang loh culanya sayang culanya kan rusak jadinya nih nah ini ah keren dah pokoknya kalau soa tapi perawatan soa itu susah loh perawatan soa itu susah karena soa gampang stress karena soa gampang stress mending kalau pemula pelihara yang lain aja lah jenis kadal kadalnya jangan soa apa ya pemula ya main gecko aja kali ya kalau saya gak main gecko karena saya geli melihatnya karena sejenis cicak itu kan ini sambil di lus-lus aja kita coba handle lagi biar dia balik kalem ya tuh dia dia jampi banget nih dah sekiranya itu aja dulu bagaimana cara perawatan soa yang rubbing mulutnya pertama mulutnya rubbing ya karena nyundul-nyundul kandang pertama kita siapkan air rebusan sirih dan kunyit ingat sirih antiseptik alami untuk mengobati dan sirih untuk menambah nafsu makannya kemudian saya gunakan ini bioplasenton obat salap luka bakar kawan-kawan keeper yang lain banyak kok cara-cara yang lain tapi cara saya pakai ini dan ini aman dan tidak perih dingin jadi itu saya lakukan ya tiga kali dalam seminggu tiga kali dalam seminggu untuk mandinya untuk mandinya kalau untuk salah selamat menikmati